oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan channel saya tentunya channel seputar tutorial-tutorial komputer oke teman-teman welcome back my channel nah pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang cara mengetik ya cara mengetik tanpa kita harus menggunakan keyboard jadi kita cukup berbicara saja maka tulisan tersebut akan dengan sendirinya menulis sendiri ya kalau tutorial saya sebelumnya saya telah membagikan tutorial tentang cara mengetik tanpa menggunakan keyboard tapi itu saya menggunakan HP handphone ya saya menggunakan handphone nah dan disini saya menggunakan laptop ya ini adalah video turusan dari video sebelumnya kalau saya video sebelumnya saya menggunakan HP itu real offline ya jadi tanpa kuota jadi kita cukup berbicara aku berbicara saja maka dia langsung mengetik sendiri jadi langsung menulis teks sendiri tanpa kita harus mengetik menggunakan keyboard ya nah dan di komputer pun juga bisa caranya cara mengetik tanpa kita harus menggunakan keyboard ya jadi cukup kita berbicara nah 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 lu bicara apa saja terutama bagi para mahasiswa atau ya bagi para mahasiswa atau murid-murid atau anak-anak yang lainnya yang banyak tugas bagi kalian yang banyak tugas seperti makalah skripsi dan lainnya dan lainnya kalian sangat mager sekali atau males sekali mau mengetiknya ya kita cukup berbicara saja maka dengan sendirinya apa tulisan itu menulis sendiri ya oke guys bagaimana caranya ikuti terus tutorial ini eh bagi kalian yang belum like subscribe silahkan like dulu dan subscribe di bawah ini ya agar kalian tidak ketinggalan video-video tutorial berikutnya dan jangan silahkan kalian komentar di bawah jika ada pertanyaan atau ada yang yang ingin request tutorial tentang apa misalkan ya Oke teman-teman kita lanjut pertama kita buka disini yang perlu kita buka di sini adalah Google Chrome nah disini sudah membuka Google Chrome kemudian sudah buka Google Chrome kalian cari aja di sini Google ducs ya guys nah disini kalian bisa dia langsung ada aja disini kalian klik Google ducs nya oke teman-teman kita tunggu sebentar Hai nah dan kemudian kita klik disini resume di bagian resume ya jangan yang dilapan yang kosong tunggu sebentar nah udah buka ini kita hapus dulu ya kita hapus semua teksnya kita hapus semua kita delete tunggu sebentar ini formatnya kita besarkan dulu biar terlihat tulisannya ukuran umumnya saja ya nah sudah terbuka kita tunggu sebentar dia masih loading melingkir-lingkir sinyalnya guys sudah ini sudah terbuka ya dia pepan tampilannya seperti dia Microsoft Word seperti Microsoft Word ya maksudnya kita beralih ke alat file edit lihat terus disipkan format format terus alat penggaya bantuan nah kita pilih alat ya jika tampilan tampilan kalian tidak berupa berbahasa Indonesia kalian bisa diatur di pengaturan ya itu sudah saya kasih tutorialnya sebelumnya silahkan dicek lagi tutorial sebelumnya cara merubah bahasa di Google Chrome ada disitu ya kemudian kita kalau bahasa Inggris ini kita pilih tulisannya tools kalau tidak salah ya kita klik alat nah disini kemudian kita pilih Dekti oke teman-teman nah nah dan disini kita rubah dulu formatnya berhormat bahasa Indonesia tunggu sebentar dia agak loading loadingnya agak lama ya guys tuh kita pilih bahasa Indonesia kita klik bahasa umumnya saja bahasa Indonesia ya kemudian langsung aja mikrosnya kita klik disini kemudian kita klik ini baru kita berbicara Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kan dia langsung mengetik sendiri nah jadi apa yang saya omongin itu langsung diketiknya oleh eh papan apa atau apa namanya tuh kan tuh kan langsung-langsung dia langsung mengetik sendiri jadi enak teman-teman ya jadi kalau kita punya tugas atau makalah itu cukup kita membaca tugas kita atau buku yang kita baca jadi eh si Google ini dia langsung mengetiknya tuh tanpa payah-payah kita harus mengetik baca ngetik baca ngetik terlebih dahulu itu sangat susah sekali guys ya sangat susah sekali apalagi kalau lagi mager itu sangat susah banget nah udah banyak yang seketik oke teman-teman itulah tadi tutorial dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya dan bagikan video ini ke teman kalian ya agar lebih bermanfaat lagi dan jangan lupa komen di bawahnya jika ada pertanyaan yang belum paham atau yang ada yang ingin dipertanyakan atau kalian ingin request lagi tutorial dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu tadi jedanya seperti itu berhentiinnya terima kasih